Senin siang, masa buruh dari pekerja bongkar muat PT Sawit Jambi Lestari yang berada di Kecamatan Mersam bersama Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI Jambi, geruduk kantor Disnaker Batanghari, menuntut Disnaker mengeluarkan catatan berserikat. Dengan mendirikan tenda dan membawa keluarga serta anaknya, masa melakukan aksi dan memasak di halaman kantor Disnaker. Masa aksi buruh menuntut untuk dapat diberikan nomor pencatatan serikat buruh oleh Disnaker Batanghari yang berasal dari buruh Kecamatan Mersam dari PT SJL atau Sawit Jambi Lestari. Mesta Aritonang, koordinator aksi menjelaskan, mereka menuntut agar Disnaker mengeluarkan catatan nomor serikat baru sampai tuntutan mereka dipenuhi Disnaker Batanghari. Bila tidak dipenuhi, mereka menuntut akan menduduki Disnaker Batanghari 3 hari ke depan dan akan mengadukan hal ini ke tingkat lebih tinggi. Kalau kawan-kawan ini yang gota ini memang pernah dulu bergabung di serikat yang lama, namanya SPBTI, tapi karena kata Disnaker itu tidak sah, kawan-kawan ini sudah mengundurkan diri dari sana dan itu sudah kita sampaikan ke pihak Disnaker Batanghari. Tapi sekarang tidak tahu kita alasannya apa. Jadi sekarang tidak dikeluarkan kita juga tidak masuk akal ya. Sementara Kadis Naker Batanghari, Ardiani menjelaskan, keangkotaan serikat buruh tidak diperbolehkan untuk menduduki dua serikat dan wajib mengundurkan diri dari serikat sebelumnya. Dan Serikat Federasi Hukatan yang mereka duduki belum memenuhi syarat untuk berdiri di Batanghari karena belum memenuhi syarat dalam aturan minimal tiga komisaria. Belum dikeluarkannya nomor catatan berserikat, Ardiani yang tidak mau melangkahi aturan perundang-undangan, bila mereka merasa belum puas, Ardiani menyarankan untuk diputuskan. Pengurus Pemerintah Dukatan di PTJL menyatakan belum tidak dapat dicatat dan pengumuman tidak pencatatan sama bekas yang dikembangkan. Dan apabila mereka itu merasa tidak kuat, mereka punya hak untuk mengajukan di peradilan atau usaha negara, ketundi-ketundi. Pusin itu belum diakui mengundurkan diri oleh pengurus SPTN, 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 PTJL. Ardiani menjelaskan persoalan ini telah berlarut lama sebelum dirinya menjabat sebagai kadi snaker Batanghari. Namun beberapa kali dilakukan mediasi dan solusi, mereka tidak mau untuk mengikutinya. Mereka bersikeras untuk di snaker mengeluarkan nomor catatan Serikat Buruh Federasi Hukatan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!